Intro Selamat sore, kamu menyaksikan Nense Indonesia Update, saya Oscar Haris. Meskipun dalam keadaan revitalisasi, Taman Mini tetap menyedot antusias masyarakat untuk berlibur. Keramaian pun terpantau terjadi di hari ketiga lebaran ini. Lalu seramai apa? Berikut laporan Hasbi Allah dan Juru Kamera Sri Asirizki. Oke, sahabat RTV, kali ini saya lagi main sama Edo, salah satu kakak tua raja yang ada di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah. Nah memang banyak sekali ini masyarakat yang ingin mengedukasi keluarga mereka, mendatangkan keluarganya ke Taman Burung dan juga ke tempat-tempat lain ataupun anjungan yang ada di Taman Mini. Mas, tolong ya. Nah, saya tadi sedikit takut, tapi informasinya bahwa Taman Mini memang menyediakan kuota hampir 20 ribu untuk masyarakat yang ingin berlibur bersama keluarga di libur lebaran kali ini, di hari ketiga tentunya. Kemudian tadi memang di luar sudah macet sekali. Nah, nanti dalam situasi renovasi memang tidak banyak yang bisa dieksplor oleh masyarakat. Di berbagai anjungan ini masih dalam keadaan tertutup dan khususnya itu di area penindustriannya. Nah, nantinya untuk masyarakat memang tidak ada syarat tertentu karena tiket pun dijual secara langsung, tidak online seperti di Ragunan maupun di Anco. Jadi bagi Anda yang ingin datang langsung ke Taman Mini Indonesia Indah bisa datang langsung dan juga nantinya dengan tiket yang terbatas hampir 20 ribu tadi. Dari Jakarta, Asbi Allah, Sri Asi, Rizki RTV. Ya, demikian Ensa Indonesia update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!